Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini Selamat datang di sudut misteri Bareng gue, Esta Mari merapat Oke guys, beberapa waktu lalu Kita kan sempat ngebahas kasus Yang dipecahkan oleh kucing Peliharaan, dan gue tuh sempat Ngespill dikit kalau banyak Banget atau masih banyak sebenarnya Kasus-kasus yang dipecahkan oleh Hewan-hewan peliharaan Nah kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus Yang dipecahkan oleh Seekor burung peliharaan Selain kasus ini dipecahkan oleh Seekor burung peliharaan Dari kasus ini kita juga bisa ngelihat Bahwa hewan peliharaan yang selama ini Mungkin dianggap cuma Hewan doang gitu ya Tapi nyatanya mereka bisa Secara nyata mencurahkan Kasih sayangnya bahkan Menjadi pahlawan Sosok pahlawan untuk pemiliknya Tapi sebelum keceritanya jangan lupa Untuk klik subscribe, komen, like, dan share Video ini ke teman-teman kalian Dan follow gue juga di instagram At Esadila Anya 2 Biar kita bisa kenalan-kenalan So burung siapa yang akan kita bahas kali ini Langsung aja ke ceritanya Kali ini kita akan jalan-jalan ke Sebuah kota bernama Pleasant Grove Yang berada di Utah, Amerika Serikat Yang juga dijuluki sebagai Kota Pohon Utah Dan memiliki festival musim panas unik Yang dinamakan Hari Strawberry Tepatnya setiap tanggal 21 Juni Festival tersebut diadakan Pada saat panen strawberry Yang menjadi sumber pertanian Untuk kegiatan ekonomi utama Di kota tersebut Kita kemudian berkenalan dengan Seorang pria bernama Kevin Butler Yang berusia 48 tahun Dan hidup sendirian Meski sendiri, Kevin ini Menyalurkan kasih sayangnya kepada Hewan-hewan peliharaan yang sering kali dia temui Dan diadopsinya dari jalanan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kevin memiliki bisnis pemasangan kolam renang Bisnis instalasi kolam renang Ngomongin soal hewan peliharaan Kala itu, Kevin sedang memelihara Seekor burung kakak tua berwarna putih Yang dia bernama Larry Bird Yang dia ambil dari nama pemain NBA favoritnya Dan juga bernama sama Yaitu Larry Bird Sifat burung kakak tua yang berbulu putih itu Memang sangat terkenal dengan Keloyalannya kepada pasangan Teman, bahkan pemiliknya sendiri Gak jarang kakak tua itu Mau melindungi pemiliknya Kalau ada sesuatu yang gak beres Sedang terjadi Dan sepertinya hal tersebut juga terjadi Di antara Kevin dan juga Larry Menurut temen-temennya Kevin dan Larry ini emang Sangat deket banget Dan saling menyayangi gitu Dan tampaknya juga sifat keloyalan burung kakak tua itu Bukanlah isapan jempol Setelah kita tahu apa yang sudah terjadi Antara Kevin Butler dan juga si kakak tua Larry Bird Malam Natal tahun 2001 Kala itu, Kevin memiliki jadwal menghabiskan malam natalnya Bersama sahabatnya yang bernama Michael Dinardo Untuk makan malam bersama Tapi tidak seperti biasa, Kevin ini gak datang tepat waktu Ditunggu satu jam Dua jam Tiga jam Kevin belum juga muncul Ketidakhadirannya itu Ngebuat Michael ini jadi bertanya-tanya Hingga timbulah perasaan khawatir Yang ngebuat Michael berinisiatif Untuk mendatangi rumah Kevin Dan ketika sampai Ternyata pintu rumah Kevin itu Dalam keadaan gak terkunci Lampu rumahnya juga menyala Namun mobilnya gak terlihat sama sekali Dan setelah Michael masuk ke dalam rumah tersebut Dia melihat sahabatnya itu dalam keadaan Mendarat di lantai ruang tamunya Dalam keadaan terikat Dan dipastikan saat itu Kevin Butler telah meninggal dunia Seketika itu juga Michael langsung memanggil pihak kepolisian Dalam temuan kepolisian Kevin ini dalam keadaan tertidur di lantai ruang tamu Dengan tangan terikat ke belakang Serta luka-luka yang terdapat di sekujur tubuhnya Rumahnya dalam keadaan yang sangat berantakan Barang-barang seperti mobil, video kaset recorder Serta uang cash sebesar 1.200 dolar Milik Kevin dinyatakan hilang Polisi juga menemukan 4 sajam yang diyakini Digunakan untuk menyikat Kevin Satu masih menempel di tubuhnya Satu terletak di dekat tubuhnya Satu di dapur Dan satu lagi terletak di luar rumah Dan gak jauh dari sana Di ruang lain ditemukan Seekor burung kakak tua yang juga telah mati Tubuhnya penuh dengan darah dan kakinya juga menghilang Tim forensik kemudian menemukan DNA yang mencurigakan Yang terdeteksi di darah yang mengenai sekitar ruangan Dan juga saklar lampu Darah tersebut diketahui bercampur dengan bulu burung kakak tua Yang tidak lain adalah miliknya Larry Bird Setelah tubuh Kevin dan Larry diperiksa Diketahui penyebab kematian Kevin adalah Luka akibat benda tumpul dan tajam Yang terkena di bagian dada, perut, dan juga tenggorokannya Dia juga menerima beberapa serangan fisik Sementara Larry ditusuk menggunakan garpu di punggungnya Satu kakinya juga hilang karena dipotong Dan DNA mencurigakan ditemukan di cakar dan juga paruhnya Kepolisian kemudian mulai mencari siapa yang kira-kira melakukan hal tersebut Kepada Kevin dan Larry Dengan bertanya kepada teman, keluarga, dan juga rekan bisnisnya Kevin Dari penyelidikan itu, kepolisian kemudian menemukan satu nama Yang terus disebut-sebut oleh para kerabat Kevin ini Yang kemudian mengarah kepada satu nama yaitu Johnny Serna Johnny Serna merupakan karyawan Kevin yang bekerja di perusahaan instalasi kolam berenangnya Dan diketahui mereka itu memang punya hubungan yang kurang akur Dan sempat bertengkar hingga menyebabkan Johnny itu keluar dari pekerjaannya Kepolisian kemudian mencari keberadaan Johnny yang ternyata tinggal gak jauh dari rumahnya Kevin Dan saat itu dia itu tinggal bersama half brother-nya Saudara separuh kandung separuh tiri yang bernama Daniel Torres Saat diinterogasi, Johnny mengaku bahwa dia itu sempat dituduh melakukan pencurian dan penggelapan uang oleh Kevin Saat itu Johnny memberikan amanah untuk mencairkan cek sebesar 30 dolar Yang kemudian malah menjadi 300 dolar Dan saat itu Kevin pun mengetahui bahwa Johnny ternyata mengantongi uang lebihan dari 30 dolar itu Yang dari 300 juta itu Dan tentu aja Kevin menuduh bahwa Johnny ini sengaja mengganti jumlah uang dalam cek tersebut Namun Johnny-nya malah ngelak gitu Dan akhirnya terjadilah perselisihan yang ngebuat Johnny ini dipecat oleh Kevin Meski mengaku gak memiliki hubungan yang baik dengan Kevin Baik Johnny maupun Daniel Gak mengaku terlibat atas kasus hilangnya nyawa Kevin Dan saat penyelidikan terkait kedua orang tersebut masih berlanjut Tiga hari kemudian mobil Kevin ini ditemukan oleh kepolisian di sebuah area yang sepi Pihak penyidik dan tim forensik bekerjasama untuk memeriksa hasil DNA yang terdapat di dalam mobil tersebut Dan ternyata pemeriksaan hasil tes DNA itu cukup memakan waktu yang lama Hingga pada bulan Juli 2002 hasil tes DNA itu baru keluar Hasil tes DNA baik dari barang bukti yang ditemukan di TKP Dan juga hasil tes DNA yang berada di dalam mobilnya Kevin Butler Dan dari tes DNA itu menyebutkan bahwa DNA yang berada di dalam mobilnya Kevin Butler itu tuh cocok dengan DNA-nya Johnny Tapi DNA yang berada di pisau, saklar lampu, dan juga cakar dan paruhnya Larry Bird ini Itu tuh cocok dengan DNA-nya Daniel Torres Dihadapkan dengan hasil tersebut, Johnny dan Daniel gak bisa mengelak lagi Mereka kemudian menceritakan kronologi yang terjadi di malam naas tersebut Dua minggu sebelum kejadian, Johnny yang tinggal dengan saudara setengah kandung dan setengah tirinya itu Menceritakan keresahannya yang baru saja dipecat dari pekerjaannya Dan ditemani dengan beberapa botol minuman Dalam keadaan mabuk, mereka merencanakan hal gila untuk memberi pelajaran kepada Kevin Yang sudah membuat Johnny sakit hati Tepat sebelum malam natal, kedua saudara itu mendatangi rumah Kevin yang jaraknya hanya beberapa blok saja Dan saat Kevin membukakan pintu, dia itu menanyakan maksud tujuan mereka dengan nada suara yang cukup sinis Tanpa dia sadari bahwa tragedi akan segera terjadi di kediamannya itu Johnny langsung memukul wajahnya Kevin dan mendorongnya masuk ke dalam rumah kembali Perkelahian terjadi satu lawan dua yang tentunya membuat Kevin kalah secara jumlah Sempat ingin melarikan diri keluar rumah, tapi dia itu keburu ditarik kembali ke dalam rumahnya Dan mendapatkan ikatan di tangan serta kakinya menggunakan sebuah kabel Dalam keadaan gak berdaya itu, Kevin masih menerima pukulan dari kedua orang tersebut Sambil sesekali mereka ini secara bergantian menjara barang-barang yang ada di rumahnya Kevin Yang tidak kedua orang itu ketahui bahwa ternyata di dalam rumah Kevin itu, Kevin ini gak sendirian Ada seekor makhluk kecil berbulu putih yang sedari tadi panik melihat kegilaan yang ada di depan matanya Larry Bird, si kakak tua itu mencoba menyerang dengan mencengkram kepalanya Daniel dari belakang Dan dia juga berusaha untuk mematuk-matuk kepalanya Daniel ini dengan paruhnya Namun pada saat itu ternyata Johnny ini mendaratkan garpu ke punggungnya Larry hingga dia pun terjatuh Dan dari sanalah Daniel ini menyekar kepalanya yang berdarah dan menyentuh saklar lampu Makanya DNA-nya juga tertinggal di saklar lampu itu Setelah itu barulah Johnny dan Daniel menghabisi Kevin yang kali ini benar-benar sendiri hingga mengembuskan nafas terakhirnya Nyatanya pada saat proses investigasi itu mereka berdua, Johnny dan Daniel ini justru saling beradu argumen Saling menuduh siapa yang benar-benar ngehabisin Kevin Butler Namun pihak penyidik meyakini bahwa Johnny lah yang menyikat tenggorokannya Kevin hingga ia pun meninggal Beberapa waktu kemudian persidangan untuk dua orang tersebut pun diadakan Dengan keputusan pengadilan menetapkan kedua saudara tersebut bersalah dan sama-sama bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Kevin Butler Mereka berdua kemudian menerima hukuman seumur hidup Dalam pernyataan jaksa penuntut di persidangan, ia mengatakan terpecahnya kasus ini ada andilnya Larry Bird di dalamnya Yang telah melakukan sebuah tindakan berani melindungi pemiliknya yaitu Kevin Butler Meski pada akhirnya nyawa Larry juga harus melayang, namun ia bahkan masih menjadi kunci dalam pengecahan kasus kematian pemiliknya tersebut Sementara itu adik dari Kevin yang bernama Kathy Butler mengatakan Kevin adalah orang yang sangat mencintai hewan-hewan peliharaannya yang sering ia adopsi dari jalanan atau karena terlantar Dia sangat mencintai dan memberikan kasih sayang kepada hewan itu dengan seluruh hatinya Dan dapat dilihat dari kasus ini, cinta dan kasih sayang yang sama itu juga dibalas oleh Larry Bird, kakak tua peliharaannya Kevin Butler Sedih Mungkin kalian bertanya-tanya, lalu kemana sebenarnya satu kakinya Larry dan kenapa sampai menghilang atau dipotong? Sayangnya gue nggak nemuin artikel yang ngebahas itu lebih lanjut, tapi menurut asumsi gue kayaknya hal itu dilakukan untuk membuang barang bukti DNA yang sudah pasti ada di cakar kakinya Larry But we never know juga kenapa cuma satu yang dipotong, toh nyatanya si Daniel ini malah ngelap bekas lukanya ke saklar lampu gitu kan Jadi ya, mau dipotong mau nggak bakal ketahuan juga sebenarnya Oke guys, itu dia kasusnya Kevin Butler dan kakak tua peliharaannya yang bernama Larry Bird yang sebenarnya cukup mengharukan sih ya Gue nggak tau juga sih, mungkin karena gue juga punya hewan peliharaan, jadi kalau misalkan ngedengar cerita-cerita yang ada hewan-hewannya gitu Yang mungkin melakukan sesuatu hal yang wah untuk manusia, hati gue tuh rasanya rada-rada kayak nyus gitu Jangan kan gitu ya, nonton film aja, gue tuh bisa nangis sesungguhkan kalau yang mati itu hewan dibandingkan manusianya, dibandingkan pemberantuan utamanya Gue bisa nangis banget kalau hewan peliharaannya yang mati gitu Nah, kalau kalian gimana? Kira-kira ada nggak yang sama kayak gue gitu? Aneh banget gak sih? Oke guys, kalau ada kasus-kasus menarik atau cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk request di kolom komentar Atau DM gue di Instagram Kenapa saya lupa? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Terima kasih sudah menonton sudut misteri kali ini Sampai jumpa di sudut misteri yang selanjutnya Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!